Oke guys, balik lagi di video aku tentang tutorial dan kali ini kita bahas tentang joint operation yang mana kita comparing yang 90 energy lawan 30x3 yang totalnya masih sama 90 dan langsung aja kita cek inventory aku ya, totalnya ada berapa ini, ekip aku yang ada sekarang ini dan totalnya ada 20 dan kita cek matrixnya ini totalnya ada 21 oke kita ingat nanti dan kita langsung aja ini ke joint operation nya ya guys ya oke dan sekarang kita udah selesai ini dan kita tinggal cek inventory nya ini equipment nya kita dapet berapa ini kayaknya banyak deh tadi kita dapet 20 sekarang kita lihat hitung berapa slot ini dan setelah aku hitung-hitung ternyata kita dapet 17 ya dari yang sebelumnya cuma 20 tambahnya di 17 dan sekarang ini kita cek matrixnya dan sekarang nambah 2 dari sebelumnya 21 dan oke kita langsung aja comparing ke yang 30x3 oke guys dan ini aku udah di cara aku yang satunya dan langsung aja kita cek ekoternya ini totalnya ada berapa ini ada 17 ya ini dan kita ke matrixnya kita lihat ini jumlahnya totalnya ada 20 dan yang sebelumnya sih bahasa masih ya terus kita langsung aja ini ke joint operation nya oh ya guys aku lupa bilang ya kalau ini yang kita open box nya box nya itu box yang last boss ya yang terakhir sendiri oke dan sekarang kita langsung aja cek ini ke inventory nya guys ya terus kita cek ekoternya yang sebelumnya tadi ada 13 ya dan sekarang ku hitung ini 12 oke dan ternyata kita tambah 14 inventory nya dan totalnya ada 31 dan sekarang kita cek matrixnya matrixnya yang tadi sebelumnya kita cek matrixnya 20 sekarang tambah dari 24 jadi oke guys dan sekarang untuk kesimpulannya sih cara pertama aku awalnya itu ada 20 equipment nya dan matrixnya totalnya ada 21 ya dan hasil akhirnya itu ada berapa tadi dan total ekipnya ternyata ada 37 hasil akhirnya dan matrixnya cuma nambah sekitar sekitar 23 yang artinya nambah 2 oke dan untuk car yang kedua ini total ekip awalnya itu ada 12 dan matrixnya ini ada 20 dan untuk hasil akhir ekipnya ini totalnya ada sekitaran 31 dan untuk total matrixnya kita dapatkan itu ada 24 yang sebelumnya 20 jadi totalnya jadi totalnya kita nambah 4 dan kesimpulannya ini dan kesimpulannya ini cara pertama kita yang mainin ini lebih banyak dapat equipment nya karena full run 90 energy dan untuk yang car keduanya itu kita lebih banyak dapat matrixnya yang 30 energy x 3x full run dan sejauh ini sih tergantung kalian masing-masing ya guys ya pilih equipment atau matrixnya yang kalian framing dan oke guys terima kasih udah nonton videonya dan aku mau minta maaf kalau infoku ini kadang membingungkan atau nggak membantu sama sekali ya dan apabila kalian ada pertanyaan bisa kita kasih komen di bawah video ya guys ya dan terima kasih udah nonton video aku banget dan kita jumpa lagi di video berikutnya bye bye ayah ayah